Intro Selamat pagi bagaimana kabar anda hari ini? Berita Banten kembali hadir menjumpai anda dan kami akan hadirkan sejumlah informasi aktual dan menarik untuk anda. Berikut tiga informasi utamanya pagi ini. Polisi tangkap lima pelaku pembegalan kerbau di Cilegon. Pore Cilegon berhasil menangkap lima pelaku pembegalan sembilan kerbau di kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon. Penangkapan dilakukan di tempat berbeda. Diduga para pelaku merupakan orang yang ahli dan terbiasa memotong daging hewan ternak karena melakukan aksinya dengan langsung memotong-motong daging kerbau di lokasi dan hanya menyisakan isi perut. Dari sembilan ekor kerbau yang mati, empat diantaranya sudah berhasil diambil dagingnya, sedangkan lima kerbau yang lain belum berhasil dibawa. Menurut warga yang setiap hari bekerja di sekitar lokasi, setiap harinya kerbau-kerbau tersebut dibiarkan oleh pemiliknya berada di area tanah lapang tersebut. Pemilik hanya sesekali mengontrol untuk memastikan keberadaan kerbau. Kondisi kerbau yang tidak diawasi secara terus-menerus inilah yang diduga dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan. Kondisi di sekitar lokasi yang sepi dan gelap memudahkan pelaku melakukan aksinya. Hingga saat ini pihak kepolisian Pore Cilegon dan Apolda Banten masih terus melakukan penyelidikan untuk menangkap para pelaku. Sejauh ini, polisi sudah berhasil menangkap lima orang pelaku. Dalam aksinya, pelaku diketahui membawa dua unit kendaraan roda empat. Dari hasil olah TKP dan hasil keterangan dari seksi-aksi, pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya penyelidikan dan pemeriksaan. Dan alhamdulillah, berdasarkan hasil pemeriksaan dan oleh TKP tersebut, didapat informasi bahwa ada beberapa orang yang melakukan upaya pencurian. ekor satu ekor sapi untuk keuntungan ataupun diambil untuk keuntungan sendiri. Ada lima orang tersangka yang sudah kita amankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga akan terus mengembangkan kasus ini, termasuk mengejar para penadah yang membeli daging kerbau hasil curian. Berdasarkan pengakuan pemilik, kerbau rencananya akan dijual untuk kelebaran idul adha ini, bahkan beberapa diantaranya sudah laku terjual dengan uang muka sebesar 3 juta rupiah. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon, Banten. Terima kasih telah menonton!